Ya, pemirsa untuk menindaklanjuti harapan Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran agar masyarakat mengembangkan budidaya kakao yang juga menjadi komoditas unggulan. Selain kebun sawit, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar seminar Potensi Pengembangan Industri dan Budidaya Kakao bertempat diaulah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah selasa 27 Februari 2024. Seminar tersebut langsung menghadirkan narasumber CEO Ferventures Worldwide, Megan King dan founder Yayasan Food Forest Indonesia, Mona Lisa yang menggeluti pengembangan budidaya kakao di Indonesia. Kepada sejumlah awak media, PLT Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Rizky Ramadana Bacuri mengatakan, untuk keluasan perkebunan kakao di Kalimantan Tengah telah dicadangkan lahan seluas sekitar 600 hektare. Namun saat ini belum digarap optimal, di mana luas lahan yang belum digarap sekitar 582 hektare. Melalui kegiatan seminar ini diharapkan pengembangan dan budidaya kakao ini dapat diupdate karena lahan dan petani unggulannya juga sudah ada. Bahkan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait soal penanaman dan pengembangan budidaya kakao yang tidak menemukan masalah. Menurut Rizky, pengembangan industri dan budidaya kakao ini nantinya bisa dilakukan di kawasan perkebunan kelapa sawit, di mana dari jarak tanam 10 batang pohon sawit, di tengah-tengahnya akan ditanami bibit kakao. Rizky berharap melalui pengembangan dan budidaya kakao ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah Kalimantan Tengah dan juga kesejahteraan para petani kakao. Kita bicara kakao kan berarti tadi masih ada 582 hektare dari seluruh Kalimantan Tengah. Jadi memang belum optimal. Nah mungkin dari kegiatan-kegiatan inilah kita berusaha mengupdate gitu ya. Nah dari mulai dari pola petaninya juga sudah ada, unggulan petani juga sudah ada. Kita sudah koordinasi dengan beberapa dinas terkait penanaman kakao ini. Entah di kawasan dan sebagainya tidak masalah. Mudah-mudahan nanti bagian dari kebun sawit ini yang jarak tanam 10 hektare, dari 10 ke 10 itu nanti di tengah-tengahnya bisa jadi kakao. Dengan harapan kan bisa menambah PAD. Nambah PAD tentunya dan menambah kesejahteraan dari penduduk tersebut. Seminar potensi pengembangan industri dan budidaya kakao tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Triwida Narni, dan dihadiri dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten Gunung Mas, Balito Timur dan Kabupaten Ketingan, Akademisi serta petani kakao dari Kabupaten Balito Timur dan Gunung Mas. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Ivan Syah, E-News melaporkan. Terima kasih telah menonton!